kelereng raksasa kalian mau let's go pertama kita ambil foto kayak gini kemudian aku cari kelereng yang ada di kamar aku guys langsung aja aku ambil lalu foto nah masukkan foto pertama di tahap editing pilih menu add foto untuk memasukkan foto kelerengnya gunakan tanda gunting lalu gambar merah pinggiran kelerengnya kemudian pilih tanda checklist atur ukuran si kelereng atau gundu agar tampak besar kayak gini lalu rapikan bagian jari-jarinya menggunakan tanda hapus agar seolah dia kayak pegang beneran lalu masuk menu bayangan untuk memberikan efek bayangan dan ini dia hasilnya